Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, saya mencoba untuk membuat cadatan tentang Gempa yang terjadi di Sembawa pada tanggal 15 dan 16 April 2021 Magnitudo gempa ini 5,4 berdasarkan informasi dari USGS Gempa pertama terjadi pada tanggal 15 April 2021 Pukul 17 lebih 36 menit Dan laman gempa 10 km Kemudian gempa yang kedua Terjadi pada tanggal 16 April 2021 Pukul 10 lebih 42 menit Kedalaman gempa 22,7 km Kedua gempa ini memiliki Magnitudo 5,4 Jika kita lihat dari mekanisme fokus Maka disini terlihat jelas bahwa Gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik Mekanisme fokus ini diambil dari situsnya Inatws.bengkg.gu.id Sesar naik Terjadi pada bidang kontak antara lempeng Samutera Indo-Australia dan lempeng Benua Eurasia Gempa kedua pada 16 April 2021 Kemungkinan besar merupakan gempa susulan Dari gempa yang pertama Yang terjadi pada tanggal 15 April 2021 Jika kita lihat rangkaian gempa susulan Maka ada beberapa kejadian gempa Di Sumbawa dalam dua hari terakhir Dan gempa susulan ini Memiliki Magnitudo antara 3 sampai dengan 4 Kalau kita lihat gambaran tektonik Memang wilayah selatan Sumbawa Selatan Jawa Itu dipengaruhi oleh adanya Sebuah struktur tektonik Yaitu interaksi antara lempeng Indo-Australia Dan lempeng Eurasia Dan jika kita lihat kegempaan Di selatan Sumbawa Maka kita akan menemukan sebuah Profil tingkat kegempaan yang relatif tinggi Termasuk Dua gempa yang terjadi pada Tanggal 15 dan 16 April 2021 Kedua gempa tersebut Berdekatan dengan gempa yang terjadi pada tahun 1977 Dengan Magnitudo 8,3 Yang membagikan tsunami di Sumbawa Sehingga menjadi penting bagi kita Untuk memahami potensi Dan meningkatkan mitigasi Terima kasih Terima kasih telah menonton!